Gara-gara ditolak bersalaman seorang siswa senior aniaya adik kelasnya, pelaku menyetrika dada korban hingga memerah dan nyaris terbakar. Di madrasah Sanawiyah, negeri Semarang, Jawa Tengah inilah kekerasan mendera salah satu siswanya yang duduk di bangku kelas 8. Seorang siswa senior kelas 9 membabi buta menganiaya. Bermula, kalau pelaku merasa tersinggung, usai sholat isya mengajak korban salaman malah ditepis. Lentaran, korban saat itu masih dalam posisi berdoa. Sebelumnya, pelaku juga mengajak korban dengan nama orang tua dan korban sempat membalas. Tak lama masuk asrama, pelaku menghampiri korban yang tengah ganti baju. Membukul, lalu menempelkan setrika panas ke dada korban. Korban ini masih sholat isya. Mbak Diyah belum selesai, diajak berjabat tangan begitu. Nah, kemudian si korban karena dalam posisi masih sholat, itu menolak. Nah, kejadian itu kemudian entah bagaimana berlanjut dalam waktu singkat. Korban mendapat ancaman dari pelaku. Jangan melapor jika tak mau dapat siksaan lagi. Dari saat resmi kore semarang, sedang melakukan pengumpulan alat bukti. Baik itu dari saksi, kemudian barang bukti dalam hal ini setrika. Dan juga apabila nanti dua alat bukti sudah terpenuhi, tentunya untuk diduga pelaku akan segera kami amalkan dan juga kami melakukan penangkapan. Untuk sementara, dari Uni PPS Resmi kore semarang, sedang mendatang TKP, Dalam arti ke MTS Negeri Susukan, Kawan, dan Semarang untuk melengkapi alat bukti tersebut. Orang tua korban membawa pengalayaan ini kerana hukum. Sementara, pelaku kini dikembalikan dalam pengawasan orang tuanya. Mustafa Tridwan, Peloporkan Untuk Network.